Petong ini dari rumah peternang sapi ini yang pertama dia lebih halus, lebih ringan, lebih kuat, dan gitu dia lebih udah dalam perekatan. Coba anda lihat gerabah-gerabah ini. Cantik bukan? Ya, sekilas gerabah ini memang tak berbeda dengan gerabah pada hubungnya. Namun siapa sangka jika bahan utama pembuatan gerabah ini berasal dari kotoran sapi. Bagi yang tidak biasa, penggunaannya memang terjuruk ya. Tapi bagi Syam dan koleganya sesama mahasiswa Universitas Gajah Mada Yogyakarta ini, kotoran sapi itu adalah undi-undi di piang. Ya, merekalah yang memiliki ide kreatif mengolah kotoran sapi menjadi gerabah organik yang cantik ini. Tahun 2006, itu kita berdiskusi sama teman-teman, kita ingin mengikuti suatu event nomba gitu, bisa ngasih memanfaatkan ribah, dan kita pilih darah ribah dari peternakan, untuk dimanfaatkan bahannya menjadi pupuk ataupun yoga, tapi bisa menjadi sesuatu yang lain, dan kita mencoba untuk membuatnya, dan ternyata kotoran itu bisa menjadi gerabah atau keramik, dan dia itu bisa lebih halus dan diringan sama lebih kuat. Sekarang mari kita tengok bagaimana pembuatan gerabah organik ini. Kotoran sapi yang belum diolah dipunggulkan menjadi satu, tentu saja kotoran yang dipakai harus yang berkualitas. Wah, bagaimana ya, mengetahui baik atau tidaknya kotoran sapi? Kalau kotoran sapi kan macam-macamnya banyak, ada yang dari konsentrat makanannya, dan pada intinya sih dari kotoran itu ada sumber dari makanannya dari mana, apakah dari konsentrat, apakah dari hijauan, atau campuran antara konsentrat dan hijauan. Nah, kalau kami melihat dulu ini dari mana kotorannya, dan makanannya apa, setelah itu, kalau misalnya itu dari konsentrat itu, kalau di konsentrat itu hasilnya harus kita ulang lagi untuk membuatnya supaya dia silikatnya itu ada. Sedangkan untuk yang dari hijauan, itu biasanya itu bisa langsung, karena dia dari silikatnya sudah banyak, jadi tidak kita olah. Setelah kotoran dikisahkan, diolak lagi dengan bantuan bahan pengurai dan pemantap bahan baku. Soal bau, jangan khawatir. Nah, untuk menghilangkan baunya itu, kita akan mempunyai formulasi, jadi kita sedang menumbangkan sendiri, namanya bioktifator ke karumisian hidup organik, jadi dari bioktifator tadi itu, jadi satu liter, satu botol, satu liter itu buat, satu ton kotoran sapi, setelah itu disubah, dikasih dengan memakai 100 liter air, setelah itu ditutup, dan memakai sistem anaerob, dan tiga bilik kemudian akan menjadi seperti layaknya tanah. Selanjutnya kotoran sapi yang sudah diolah langsung dikiling, proses inilah yang membedakan dengan kekuatan gerabah lainnya. Kotoran sapi dicampur dengan tanah liat dengan perbandingan 4 dan 1, dan terakhir, barulah gerabah dibentuk. Tapi mengapa ya kotoran sapi yang dikiling? Gerabah dari peletong ini, dari pengalaman potong balibah tanah sapi, yang pertama dia lebih halus, lebih ringan, lebih kuat, dan itu dia lebih mudah dalam perekatan. Jadi kalau setelah dia dibentuk, habis itu diangin-anginkan, dijemur, setelah itu misalnya ada yang agak retak, dan tinggal kasih air aja, dia kembali merekat lagi. Dan juga selanjutnya, dia dalam pembakaran lebih cepat dan lebih efisien, yang biasanya 10 jam, 12 jam, kalau ini cukup 6-8 jam, dan dia itu hasilnya itu jadi sangat bagus sekali dalam pohon. Dengan alasan itulah, Syam dan teman-temannya harus mengembangkan karya mereka. Bahkan saat ini, gerabah organiknya sudah merambah hingga keluar negeri seperti Brunei Darussalam. Hmm, kotoran sapi itu ternyata memang bagus gunanya ya. Selain menjadi biogas dan kompos, ternyata bisa juga diolah menjadi barang yang berpilai kubingi, kan?